Jalan-jalan mereka adalah apa-apa saja yang selesai, menjelaskan melalui Switzerland di Indonesia. Selamat menjelaskan adalah semua yang penting. Di sisi lain, kita punya The Netherlands, sebuah tim yang menjelaskan taktik dan menjelaskan penyelamatan. Fans Tenggara yang menjelaskan di ikonik orang mereka, mencari ini bisa menjadi tahun mereka untuk menjelaskan penyelamatan Eropah. Kone-subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Saling jegal di final Euro 2024. Pertandingan Spanyol versus Inggris ini dimainkan di Olimpia Stadion, Senin 15 Juli 2024. Duel Spanyol versus Inggris akan menjadi sajian penutup kejuaraan Euro 2024. Pemenang di antara mereka akan mengangkat trofi juara. Seperti biasa, UEFA membagi hadiah uang berdasarkan performa tim sepanjang Euro 2024. Jika mulus menyapu bersih di tiga fase grup dan berakhir menjadi juara, maka tim akan mendapat hadiah maksimal 28,25 juta Euro atau setara 497,14 miliar rupiah. Tentu saja itu hanya hadiah uang dari UEFA. Bonus bagi tiap pemain dan pelatih besarannya bisa berbeda-beda tergantung kesepakatan setiap tim dengan federasinya, dalam hal ini Spanyol dengan RFAF dan Inggris dengan FA. Sementara itu, PSSI saat ini sedang mengadakan rapat dadakan terkait hasil yang didapat Timnas Indonesia akhir-akhir ini. Dalam rapat tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengevaluasi pelatih Timnas Indonesia Senior, Shin Taeyong, dan Juru Taktik Timnas Ustrip 17, Bimas Sakti. Lantas, gimana hasil evaluasi kedua pelatih tersebut? Simak videonya sampai selesai biar gak gagal paham. Sebelumnya, Timnas Indonesia Senior menuai hasil kurang baik pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan hanya meraih 1 poin dari 2 pertandingan. Hasil ini membuat Timnas Indonesia untuk sementara duduk di posisi Juru Kunci Grup F di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sementara itu, Bimas Sakti gagal membawa Timnas Indonesia Ustrip 17 lolos ke babak 16 besar Piala Dunia Ustrip 17 2023. Terkait hasil Timnas Indonesia di dua event tersebut, PSSI akhirnya menggelar rapat bersama tim pelatih dan anggota eksekutif dalam kurung ex-co PSSI. Shin Taeyong sendiri masih memiliki kontrak dengan PSSI hingga Juni 2024. Sementara itu, Bimas Sakti rencananya bakal menjadi bagian dari staff kepelatihan Indra Shafri di Timnas Indonesia U20 yang dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Menurut informasi yang kami dapat, Shin Taeyong mendapat mandat untuk membawa Timnas Indonesia berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setidaknya, pasukan Garuda bisa melaju hingga babak terakhir kualifikasi. Kemudian, Shin juga diminta Eric untuk membawa Timnas U23 yang akan berlagak di Piala Asia U23 supaya lolos ke Olimpiade 2024. Apa yang dibicarakan dengan Pak Ketum ada dua target. Pertama, lolos sampai kualifikasi babak terakhir di Piala Dunia 2026. Kedua, lolos ke Olimpiade 2024, kata Shin Taeyong kepada awak media. Pada Piala Asia U23 2024, Timnas U23 tergabung bersama Qatar selaku tuan rumah Australia dan Jordania Timnas U23 Indonesia tentu akan menghadapi ujian berat. Namun, Shin Taeyong justru sesumbar janji manis. Menurutnya, persiapan matang yang akan dilakukan dia kini bisa membuat Timnas U23 lolos dari penyisihan grup. Selain itu, Shin Taeyong juga bisa memainkan para pemain langganan Timnas Senior seperti Ernando Ari, Elkan Bagot, hingga Marcelino Ferdinand. Selama persiapan Piala Asia U23 di Qatar, kami akan memiliki waktu lebih banyak untuk bisa meningkatkan beberapa aspek taktis, ucap Shin Taeyong. Terima kasih telah menonton!